Saring kurang lebih, ini cream cheese-nya sebanyak 250 gram Gulanya menurut selera aja Masih di gula-gula Dan sekarang saya akan membuat, tadi saya sudah bilang, yaitu adalah kue lapis almond Saya sedang menyiapkan loyangnya Jadi ini loyang kurang lebih 25 x 8 cm, kurang lebih 2 cm Saya lapisi dengan sedikit mentega, kemudian saya lapisi dengan kertas Dan ini adalah loyang yang nanti akan saya gunakan untuk kue lapis almondnya itu Saya disini juga sudah menyiapkan, ini ada cream cheese, kacang almond, gula halus, telur, dan mentega Menteganya ini harus saya lelehkan dulu Dan ini gunanya adalah untuk olesan Banyaknya mentega, wah itu Anda harus kira-kira Kita menggunakan banyak mentega, kurang lebih bisa sampai 200 gram Cream cheese-nya dulu Kita kasih gula Dan gulanya, gula halus saja Kita saring kurang lebih, ini cream cheese-nya sebanyak 250 gram Gulanya menurut selera saja, antara 3-4 sendok makan Dan ini saya saring seperti ini supaya kan terlihat ada sedikit butiran-butiran bongkahan-bongkahan kecil Supaya jadi halus sama sekali Lalu jangan lupa crot-crot gula-gula Maaf sekali, botolnya bukan botol yang seperti biasa yang warnanya orangnya 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 jingga itu Nanti balik yang itu Kita aduk Kemudian kita beri 1 butir telur Telurnya ini gunanya agar nanti cream cheese-nya itu dia ngilkep Ini kita aduk saja sampai dia rata Oke, dan kacang almond-nya ini juga adalah kacang almond yang sudah dihancurkan Saya sih hancurkan tidak pakai alat atau apa, pakai tangan saja saya remes-remes Remes saja pakai tangan biar agak kasar sedikit, kalau halus nanti kita tidak terlalu terasa nanti di lidah Terus kita ambil kulit pangsit Itu, kita lipat dua Yang penting kita susun Seperti ini Ini kita olesi dengan mentega Kenapa kita menggunakan begitu banyak mentega? Ini karena akan dipanggang nanti Kalau misalnya mentega terlalu sedikit kulitnya akan jadi kering rasanya Kita olesi dengan sedikit adonan cream cheese Dan kita taburi dengan kacang almond Setelah kita tabur kacang, kita lapisi lagi, sekali lagi Kalau mau dikasih butternya sampai dua kali Jadi sebelum dilipat ya Dilipat kita kasih dulu sedikit Baru kita lipat, kasih lagi Ini memang akan jadi satu hidangan yang Kalau orang Belanda bilangnya mahta Tapi enak Kacang lagi Kalau misalnya Anda mau mengganti Kacangnya itu dengan kacang lain Kacang mede, kacang kenari Silahkan, tidak apa-apa Kayaknya sudah habis Semua aja kacangnya Kita tutup terakhir dengan Kemudian Kemudian Kacangnya Kemudian Kacang Kacangnya sudah habis Gak apa-apa Tutup aja Semuanya Terakhir lagi kita olesi Dengan mentega Dan ini kita panggang Di oven 200 derajat celcius Selama kurang lebih 20-30 menit Kertasnya ini gunanya Untuk kita angkat supaya kampang Oven saya sudah saya panaskan Selamat menikmati